Terima kasih telah menonton Apa kabar? Senang sekali saya Sagita kembali hadir untuk Anda dalam E-Celebrity Ups, bukan gosip tapi asik Langsung aja yuk kita lihat yang asik-asik dari Celebrity Indonesia di minggu ini Ada cerita dari seorang Natasha Wilona yang katanya nih CLBK sama sang mantan Ya itu Perel Bramasta, benar apa? Enggak Kemudian gimana sih perasaan seorang Luna Maya ya yang memang nih ya setiap deket sama cowok Seringkali aja pasti digosipin, digosipin, dijodoh-jodohin Aduh mau tahu seperti apa sih? Ini dia Itu momen apa ya? Jadi dia datang ke tempat aku, kita lagi bikin konten buat YouTube channel aku nantinya Terus yaudah, tiba-tiba deh kayak, gantian dong bikin konten buat aku ya, tapi kamu cukurin jendot aku Maksudnya kayak, aku gak harus secara nyukur nih, yaudah apa deh Tapi sempet rame di jodoh-jodohin netizen seperti apa dari... Kayaknya selalu kalau itu ya, itu kayaknya udah pasti selalu saat aku bertemu dengan entah lawan main aku yang baru, entah sahabat aku, entah misalnya dengan mantan aku Orang kayaknya akan selalu mempunyai, istilah kata shipper-shipper baru bermunculannya Tapi ya wajar gak sih, di saat kita masih jomblo dan juga kita di entertain Kadang-kadang kan mungkin kita cuma mendoakan yang terbaik buat kita gitu Wilona, apa udah putus tapi masih akrab nih sama mantan seperti apa sih mungkin? Istilahnya buat apa juga musuhan kan? Maksudnya aku sama mantan-mantan aku akrab kok Shooting bareng iya, project bareng iya, sinetron bareng iya Jadi ya semuanya bagi aku, kalau udah gak terlalu, aku cuma mengingat yang udah baik-baiknya aja Aku gak mau yang kayak nyimpan dendam sampai gak bisa satu kerjaan bareng sama teman bareng, gak lah bukan apa sih gitu Masa sih yang sendradar video lama yang di-up lagi? Gak sih, kayak yaudah lah cuek aja mau gimana coba Dari Ferran sendiri? Faro, kayaknya dia gak ngebahas apa-apa ya pas kita ketemu juga Kita pas ketemu gak ada ngebahas itu sama sekali Kayaknya yaudah kita berdua sama-sama santai aja mau gimana coba Gila kamu gimana sih ngejaga komunikasi tetap bagus tapi gak baper sama mantan tuh? Kan gak banyak yang bisa kayak gitu? Gak tau ya, kayak begitu aja gitu Gak ngapa-ngapain sih, cuma ya tiba-tiba begitu aja Kayak pokoknya aku tipikalnya orangnya tuh gak suka nyimpan dendam sama orang Aku juga gak suka musuhan sama orang Jadi kalau orang itu baik sama kamu, pasti aku akan baik sama dia Tapi kalau dia misalnya menjaga jarak atau dia misalnya gak baik sama aku, yaudah mungkin aku cuma diem aja Sama sama mantan kamu kan masih berkomunikasi dengan baik atau sama Ferran aja yang masih komunikasi dengan siapa? Terakhir sama Steven masih syuting bareng bahkan sinetron bareng hampir berapa bulan Cuma yaudah gitu aja Gak takut CLBK atau balikan? Gak lah, karena kita kan anggapnya positif tingginya adalah Saat kita lagi bekerja, kita harus fokusnya adalah profesionalitas di atas segalanya Istilah kata makanya kan dibilang mau badai topan orang-orang yang udah di entertain tuh udah ngerti lah Harus tetep show, yaudah show must go on, harus tetep berjalan aja Nah batasan apa tuh yang akhir kamu terapin supaya gak CLBK, supaya gak mungkin ada rasa-rasa lagi? Gak ada sih, gak terapin apa-apa ya Kayak let it flow aja lah, jalan-jalan aja gitu Maksudnya, aku gak yang, aku gak yang, aku gak boleh begini ya Dia gak boleh begini, yang gak juga Karena apalagi kalo udah sama-sama dewasa, lama-lama ngerti juga sih Alhamdulillah, Alhamdulillah hukuman aku sama peluang Nah emang, sekipun kita status yang udah kukus ya, udah malutan Tapi kita juga masih setabat, kita masih peduli itu kan Mungkin bisa terlihat kalo kita ketemu atau kalo kita ada konten tuh Ya emang udah ada jarak lah antara kita gitu Jadi apapun yang terjadi, kita akan saling Ada kemungkinannya sebalik? Doainlah Terima kasih ya, kalo aku aplikasinya kepada laki-lakinya ya kayak pagi-pagi Ya emang udah bisa gitu gitu Tapi kayak gini, gue mau Terima kasih gitu, kayak gitu Kayaknya, kayak gitu Kayaknya, kayak gitu Enggak sih ya Aku aplikasinya ke pihak-pihak yang sebetulnya Diserahkan lagi pada Ngobrol aja tuh ya, terkoreksi juga Tapi kayaknya, kayak temen-temen janpon publik itu Tentara dikisian suka cocok loh dia Padahal salah juga orang yang Ya emang, ya emang Ya emang, ya emang Iya sih biasanya Awalnya tuh kayak Tapi lama-lama kayak Tapi lama-lama kayak Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau baru belajar mungkin ya Nah yang dulu yang naif, yang emotional Nah yang dulu yang gila Yang ini nah Yang bertransformasi dari akhir-akhir Sesuanya yang Gila Gila Ini kayak apa nasa Gila 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 Karena banyak Delaman yang dibelajari Ini juga Gila Gila Bisa Water Gila Bisa Gila 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 Aku mau menikmati apa yang punya kawaran-kawaran aku, sekarang aku harus ngomong-ngomong semua masing-ngomong ada. Dan ada orang lain, aku tuh gak kawaran-kawaran aku tuh gak kawaran-kawaran. Ini karena sesuatu yang pastinya, ya aku ternyata ini ada yang kursi. Usai kawaran, latihan harus lama, yang harus satu. Itu lagu-kawaran itu. Jadi, kalau meninggalnya sih aku akan kawaran-kawaran. Ya, aku takut juga sih. Cuma gak benar, itu sesuatu yang pasti ya. Jadi, harus kita coba untuk kita bagaimana selalu-selalu. Agar kita juga apa yang selalu yang baik. Jadi, apa yang kita punya. Ini lah. Yang baik aja. Supaya pas kita nanti kesana, itu gak banyak-banyak yang aneh itu aja. Amal dan kebaikan kita lah. Jadi, aku cuma pula. Do good. Enjoy life. Just be nice. Yaudah. Yaudah. No, 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 no. Mereka cuma deket aja kok pemirsa. Aduh, udah pada ngarep ya mereka balikan lagi. Nah, kalau Luna Maya ya pantas aja ya risih lah. Jadi gak enak hati gitu kan sama sang temen. Bener gak sih? Tapi gak apa-apa lah ya. Bagian dari pekerjaan. Oke, kalau kita langsung aja kita lihat ya. Yang asik-asik dari selebriti Indonesia yang udah disiapin untuk anda minggu ini ada apa lagi sih? Nanti dong setelah yang berikut ini. Terima kasih sudah menonton!